Pembesa Siti Fatimah dan Ibunda, Atin Rahayu selamat dari reruntuhan rumahnya yang ambrut pasca terjadinya gempa di Sumedang. Ibu dan anak ini sempat tertimpa reruntuhan atap rumah beruntung. Keduanya berhasil diselamatkan warga dan hanya menderita ruka-luka. Seperti inilah kondisi rumah tinggal keluarga Apep Winaria di Kelurahan Cipamengpe, Kejamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Rumah Apep hancur hampir rata dengan tanah akibat gempa berkekuatan magnitudo 4,8 yang terjadi pada minggu petang 31 Desember 2023. Menurut Siti, anak Apep saat kejadian dirinya sedang bermain telepon genggam di ruang tengah dan tiba-tiba terasa ada guncangan dan langsung berdiri. Namun belum sempat berlari, sudah tertimpa reruntuhan atap rumah dan terjepit. Sedangkan istri Apep, Atin Rahayu yang berada di kamar tengah untuk beristirahat mengalami hal yang sama. Mereka berdua tidak sempat berlari, akhirnya tertimpa reruntuhan dari atap rumah yang ambruk. Awalnya saya lagi main HP, lalu ada goyangan, gitaran, lalu saya berdiri, belum sempat apa-apa sudah rubuh. Itu posisi di bagian rumah mana itu? Aku di ruang tengah. Di ruang tengah ya? Iya. Tapi itu kan terjadinya secara tiba-tiba ya? Iya. Itu yang menimpa bagian badan itu apa saja sih? Kayu sama batu baka. Itu berarti dari atap rumah ya? Iya. Diba ke rumah sakit. Ke rumah sakit langsung? Iya, langsung. Kamu nanti ke powerway gitu. Iya. Pas ada goyang, gak sempat lari, langsung ambruk, lalu saya itu anak, itu langsung aja spontan gitu, bukan kunci, tiga kali, sudah suami sudah ada di depan, menebrak pintu. Itu pas kejadian posisi bapak ada di mana? Di rumah Pak RW. Oh, jadi gak ada di dalam rumah ya? Iya. Rumah RW. Terus yang menolong ibu sama anak ibu siapa? Suami sama adik ipar dan tetangga. Oh, gitu. Beruntung tidak lama setelah kejadian, suami Atin bersama tetangga datang menolong, langsung bergerak cepat mengangkat mereka dari reruntuhan dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Diki Guntara, Bandung TV.